Sebagai panglima TNI dari Matra Angkatan Udara, Marsikal Hadi Cahyanto pernah mengalami berbagai penugasan dan pengalaman yang unik. Salah satunya adalah menerbangkan pesawat pelatih yang sempat mengalami gangguan di udara. Apa dan bagaimana cara Marsikal Hadi Cahyanto menghadapi saat-saat genting di tahun 1996 itu? Berikut wawancara khusus pemimpin redaksi CNN Indonesia TV dengan panglima TNI. Pak panglima mungkin bisa diceritakan ke kita pengalaman Bapak dengan pesawat ini. Apa kesan yang paling dalam patuh itu? Dan nanti kita kemudian cerita bagaimana kedepannya soal alutsista TNI. Ya, terima kasih. Jadi ini pesawat latih mula. Jam terbang saya cukup banyak di pesawat ini. Karena pada waktu saya melaksanakan penugasan di Lanut Adi Sucipto. Pengalaman yang sangat menarik dengan pesawat Bravo ini adalah ketika saya mengajar siswa dari kepolisian pada waktu itu. Dan satu adalah dari angkatan laut. Mesin pesawat saya itu pada stuck open. Jadi tidak bisa di-close dan tidak bisa ditambah. Dia berhenti di situ. Apa yang saya lakukan adalah saya melakukan emergensi. Terbang di atas Lanut Adi. Kemudian saya matikan. Saya mendarat tanpa mesin hidup. Dan saya bisa selamat. Itu pun tidak sekali. Dua kali saya lakukan. Jadi pertama kali, kemudian dua bulan berikutnya saya mengalami kejadian yang sama. Dengan prosedur yang ada, saya matikan mesin pesawat. Kalau namanya adalah kita preparation for landing emergency. Saya dengan pesawat Bravo ini. Kemudian yang satu lagi ini adalah pesawat latih lanjut. Atil latih dasar dan latih lanjut. Jam terbang saya juga banyak di pesawat ini. Karena pesawat latih dasar ini adalah untuk mencetak pilot-pilot yang sudah berhasil lulus dengan pesawat Bravo dan diterbangkan oleh pesawat Charlie. Bedanya memang kelihatan kalau pesawat Bravo ini dengan piston engine, pesawat Charlie ini dengan turbin engine. Dengan turbin engine dan untuk cara ngajarnya adalah siswa di depan, instrutur di belakang. Kalau Bravo adalah siswa di sebelah kiri, instrutur di sebelah kanan. Nah jam terbang saya juga cukup banyak karena saya sampai pada level test pilot. Test pilot itu adalah merilis pesawat setelah dari pemeliharaan, kemudian dinyatakan like kembali untuk terbang. Itu biasanya melalui test pilot. Dan saya masuk di test pilot ini. Waktu itu berapa jam terbang? Saya untuk mengajar hampir kurang lebih 2.000 jam terbang. Dengan jenis berbeda dari Bravo maupun dengan menggunakan pesawat Charlie ini. Sampai dengan terakhir Bapak memegang pesawat itu jam berapa jam? Kurang lebih saya mengandungi 7.000 jam terbang. Dengan berbagai jenis pesawat. Kembali ketika peristiwa, ketika menghadapi kondisi yang tidak biasa pesawat itu. Kodalnya apa lupa? Memang kita dilatih sebagai penerbang adalah menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Di antaranya adalah engine mati, sistem mati, semua. Kita sudah disimulasikan. Sehingga terjadi masalah yang sesungguhnya, saya sudah prepare untuk menghadapi itu semua. Tidak, karena saya kalau evasion itu kan general. Dari semuanya itu memiliki ilmu yang sama untuk terbang. Hanya taktik pertempuran lah yang mereka mungkin berbeda. Sehingga saya tidak ada rasa minder dengan negara-negara lain ketika saya harus menerbangkan pesawat-pesawat yang saya terbangkan. Karena pada dasarnya semua landing adalah dengan pesawat level. Tidak ada yang landing invertir. Demikian juga take off. Semuanya sama ilmunya. Secara overall, kemampuan para pilot? Kemampuan para pilot semuanya sama. Karena dasar ilmunya juga sama. Hanya peralatannya lah nanti yang berbeda. Apakah saya memiliki rudal atau tidak itu. Sehingga cara melepas rudal pun ada ilmunya. Maksudnya komparasi dengan misalnya ASEAN negara? Oh kita masih bagus. Buktinya di ASEAN saja yang memiliki aerobatic team hanya Indonesia. Coba mana? Ditanya negara mana? Hanya Indonesia yang punya. Jadi kita punya kemampuan sedangkan terbang untuk melaksanakan formasi itu sangat sulit. Karena jaraknya juga sangat dekat. Dan perlu motorik yang bagus. Target terdekati untuk melengkapi nomor kuat yang ada? Yang pertama saya akan melengkapi pesawat grup saya yang sudah mulai digital. Dan pesawat wongbi saya. Sehingga untuk kegiatan-kegiatan training tidak terganggu dengan kegiatan Jupiter Aerobatic Team. Sehingga jumlah pesawat kita tambah. Dan ke depan juga akan mulai kita lengkapi pesawat pesawat yang menggunakan digitalis, tidak menggunakan analog lagi. Ya, itu keinginan yang segera. Oke, makasih. 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 Terima kasih.